Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play Dan di video kali ini Android Let's Play main game Musashi Samurai Legend Ini saya pake patch ya Agar gamenya tuh playable Dan gak ada efek kayak kabut-kabut gitu Karena kalo ada efek kabut-kabutnya itu Itu berat ya Disini tuh ada efek kabut ini Udah tipis banget ya kan Udah pake patch Biar dia tuh Mulus jalannya guys Oke Dan ini settingannya di skip draw Di advanced setting Skip draw nya di setting 1 ya Skip draw yang atas 1 Yang bawah juga 1 1 semua ya Pake open GL Karena kalo pake Pake vulkan bisa, pake open GL bisa Tapi kalo saran saya Mendingan pake open GL Karena open GL tuh lebih strong daripada vulkan Tapi gak tau saya Kalo misalnya HP nya itu Lebih Kenceng full kan Kalo HP ku Lebih kenceng open GL Mungkin karena Belum tak update juga Android nya Tapi Android nya udah Android 12 Ini lock Mantep kali ya Nah Jadi Game ini Kalo misalnya kalian tuh bunuh monster Itu Dia langsung Drop ke 30 fps Pas monster nya kebunuh ya Itu emang kayak gitu ya Emang dari gamenya tuh kayak gitu Grafit nya mantep banget ya Untuk ke kelas game Wow Kalo Musuh nya dari samping Ya kita gak bisa ya Wasul Astagruwa Gak boleh Jorok Gak boleh Ngomong jorok ya kan Pak ya Ini ngomong jorok Masih ruwa gitu kan Tapi ini jamet Dia tau Kalo musuh nya mati Dia tuh kayak Ada frame rate yang drop gitu ya Dari 60 ke 30 Jadi frame rate itu sebenernya apa sih Jadi Kayak 60 fps gitu apa sih Jadi dia Per Per 1 detik Dia tuh Ngasilin gambar 60 gitu ya Kalo 30 fps Berarti ngasilin gambar Per detiknya tuh 30 gambar Jadi Dia tuh ngeframe terus Jadi Frame Frame itu sebenernya bukan Nge lag ya Nge lag sama ngeframe itu beda ya Ngeframe itu kerja Lagi kerja GPU nya Lagi melakukan frame Tapi kalo Nge lag itu namanya tuh Frame rate drop Dia tuh kerjanya tuh Drop Karena Hal yang berat mungkin gitu kan Nge render yang berat Jadi Biasanya tuh Gamenya Normalnya 30 Frame Atau 60 frame Per detik Dia terus nge-drop Itu namanya frame rate drop Oke Oke kita lompat disini guys Untuk grafiknya emang mantep ya Untuk sekelas game ps2 Ini udah Sangar kan Cuman ya karena ini Di Apa namanya Di emulator ya Kalo di Di Konsolnya ya Nggak Begini gitu loh Kalo di konsolnya udah di Modif Kayak shadernya Dibagusin Kayak Resolusinya Dilebih gedein Gitu kan Thanks lah buat PCSX2 Dan AetherXX2 Jadi kita bisa main game PS2 Di PC Dan di Android Jadi AetherXX2 Itu Source Kodenya Atau kode-kodenya Itu dari PCSX2 Yang mungkin Dia Ya Nulis ulang Atau di Convert gitu kan Ke Javascript Gitu-gitu Oh Carry Oh Ini harus dibawa Wang Tua Ini Jaluk Digendong Ya 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 Press Oh Oke 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 Keren banget sih Kalo yang PS1 Itu yang Brave Vencer Musashi Itu sebenernya Musashi ini Bukan ya Soalnya Saya gak main Itu loh Keren loh Dia frame rate nya Turun Emang Emang kayak gitu Ini Kita taruh Dimana Guys Lolo 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 Taruh Disini Iya kan Oke Dapat Pedang baru Guys Menurutku Mantap Mantap Tidak Brave Vencer Musashi Itu sama Apa Enggak Oke Ini bisa Pakai L2 Terus Mantap Mantap Dan Worth Sangat lah Kalo misalnya Dicoba Ya Guys Halo Oke 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 Let's go Ini masih tutorial-tutorial gitu Tutorial aja udah keren banget Aduh 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 Ini laden susah nih Ini laden susah guys Nah Kan Ini bisa nih Chain attack Bombo Oke Ayo Please Oh Ilang Mantap Kemarin Waktu Saya pake touch screen Susah banget Ngelakuin kombo itu Gitu lah Ngelakuin kombo itu Susah Susah banget Rasanya Oke Gimana guys Menurut kalian Game nya Mantep gak Menurutku Mantep banget Ini dia Brave Vencer Musashi Bisa liat sendiri Dari Segi grafis aja Menurutku Udah Apa ya Udah Keren lah Ini Udah Kelasnya Udah kayak Game-game PS3 Gitu kan Tuh Luasnya Udah Udah PS3 Gitu guys Kita jalan-jalan Nanti dulu Kita harus kesana Ya Tuh Sebenernya Disana Ada kotak Gimana Caranya Lari kesana Gimana Sebenernya Ada kotak Disana Yang harus Kita ambil Tapi Gak tau Itu sebenernya Harus Gimana Kotaknya Ngambilnya Gitu kan Keren banget Untuk Sekalas game PS2 Menurutku Ini worth it Sebaat untuk Dicoba Ya Gila Lihat guys Mantep kali ya Kita masuk Sini Ini banyak musuh Disini Ada musuh Baru Tentunya Disini Gak ada bayangannya Cuma bayangannya Hitam Gitu ya Mantep Gak mati Sabar Kalau gak salah Disini Dapet Max Gitu apa Gitu Karena Item pertama Jadi Hafal Oh iya kan A funky max Mas Itu topeng Topeng funky Damagenya Gede banget Tapi Gak mati Dan dia Nggak mau Kesini Ensem 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 Dia juga Bener Bener Nggak mau Kesini Emang Emang Dikocor Beraninya Beraninya Sama Temennya Beraninya Sama Temennya Dia Oke Nah Disini Ada scene Kita Naik Motor Keren Banget Pokoknya Ini tuh Apa ya Petualan Yang Keren Gitu Jadi Siap Motor Kita bisa Pelan Kita bisa Ngebut Kejar Musuh Tiga Kali Baru Mati Wih Emang Sangar Sih Kalau Ngepas Bisa Satu Hit Ya Breath Wih Ini Kencang Aja lah Soalnya Saya mau Menghindar Aja Ini Pak Pelan Banget Ada Ada Skor-skor Nggak Nanti Kalau Misalnya Ada Skor-skor Keren Waduh Ada Yang Ngebut Ngebut Gini Mulai Mampus Lawan Lawan Bossnya Kapan Gitu Dan Daik Motor Loh Coy Ini Lu Kayak Main Yang Apa Ya Naik Apa Ya Yang Naik Motor Itu Yang Pukul Pukulan Wih Ini Yang Warnanya Merah Coy Wih 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 Yang Warnanya Merah Song Sekali Gak 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 Usah Song Wih Dipukul Dua Kali Dia Laksang Ngebut Aduh 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 Bia Tunggu Nenu Nenu Ya Bom Ya Wih Jir Waduh Gak Bisa Nembak Si Kalau Bisa Nembak Memantep Coy Wah Kenal Masa Loh Wah Mampus Dia Menang Ini Harusnya Oke Menang Guys Mantep Kali Gimana Menurut Kalian Game Emang Seru Kan Ada Mode Pukul Pukulannya Ada Mode Naik Sepeda Motornya Gitu Gitu Gigi Gila Tuh Kan Disini Kita Bisa Ngesave Tapi Kita Ambil Item Dulu Guys Piece Of Apa Tuh Checkpoint Jadi Kayak Gitu Gamenya Thanks For Watching See you The Next Video Kalau Misalnya Saya Ada Salah Kata Mohon Maaf See you The Next Video Bye